Pertama saya menyampaikan ucapan selamat berpuasa di bulan Ramadan yang suci ini sebagai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan dingin dan tidak terpancing oleh berita-berita huang Kalau kita kembali kepada kampanye kemarin yang nanti pengumuman pilpresnya tanggal 22 Mei mudah-mudahan kita juga berharap pemerintah memberikan rasa sejuk memberikan rasa aman kepada rakyat, kepada masyarakat Terlebih-lebih menjelang pilpres ini rakyat ini merasa ada sesuatu yang mengganjal Nah itulah makanya pemerintah memberikan keterangan-keterangan yang tidak menakutkan tidak memberikan keraguan kepada kita bahwa kita akan aman Saya sebagai rakyat dan sebagai praktisi hukum juga menginginkan kesejukan-kesejukan inilah yang harus disampaikan oleh pemerintah di dalam menghadapi pengumuman tanggal 22 Mei ini mengenai siapa yang menang apakah 01, apakah 02 itu kita tidak menjadi masalah Yang jelas kita berharap NKRI Kesatuan bangsa ini tetap bersatu Rakyat melupakan yang lalu ketika masa kampanye dan rakyat kembali bersatu Siapa yang menang itu akan kita dukung karena itulah pilihan rakyat Kita tidak terperangkap oleh hoaks Nah seperti Sara itu kita juga menjauh dari Sara Apa yang disampaikan Pak Wiranto pun juga kita berharap bahwa biarlah hukum yang sudah ada itulah yang mengatur semua mengatur hajat hidup orang banyak mengatur kehidupan berpolitik seperti apa Jadi tidak lagi memberikan satu ataupun mempersatukan lembaga-lembaga hukum untuk hanya menindak mereka-mereka yang melakukan penyampaian di alam demokrasi ini Nah inilah yang Pak Hendro Priyono pun juga tidak bicara Sara Ya siapapun bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang melakukan ataupun mengarah kepada tindakan makar ataupun yang melakukan pada persoalan-persoalan yang dapat menjadi kerusuhan itulah ditindakan kita punya hukum kita kan negara hukum supaya itulah perangkat hukum itulah dipakai jadi tidak usah lagi menyebut Sara ya jadi kita berharap ucapan yang disampaikan para pemimpin kita itu juga bisa memberikan kesejukan kepada kita rakyat ini jadi yang butuhkan oleh rakyat adalah satu kesejukan di dalam bermasyarakat ada rasa aman ekonomi terkendali dan pemerintahan stabil nah itulah rakyat memberikan mandat kepada pemerintah silakan tindak siapapun yang menjadi provokator pemecah bangsa ini saya berharap memang 22 Mei tidak ada keributan semua bisa memang kita lihat dengan seksama bahwa itulah hasil yang memang benar-benar real dari Pilpres yang lalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati